nomor 44 tetap pola gambar kalau kita lihat gambar ini dengan mudah kita bisa lihat kalau kedua gambar ini adalah digabungkan ya jadi ini dorong ke atas sehingga bergabung seperti ini setelah seperti ini ya kita perhatikan bahwa garis ini setelah digabungkan akan hilang dari situ ya jadi intinya garis yang overlapping ya akan hilang terus ini didorong lagi ke atas ya dimampatkan lagi ke atas sehingga akan membentuk seperti ini dan sekali lagi garis yang apa sama akan saling menghilangkan ya sini jadi ini kayak kepotong seperempatnya gini ya seperempat yang atas dan seperempat yang bawah nah ini digabungkan gabungkan jadi satu ya Oke kemudian ini ini kalau keduanya kita gabungkan untung kita tidak disuruh memprediksi yang ini agak susah diprediksinya kalau ini aja bisa kita prediksi bahwa ini yang atas akan bentuk seperti ini ya seperti ini kemudian seperti ini ya ini terus yang bawah ini kalau didorong ke atas ini akan bentuk seperti ini ya ini seperti ini terus dibawahnya ada kayak gini dan ini akan ada yang kita hapus dari sini kita hapus karena ini yang bersentuhan harus terhapus ya nah ini kita hapus ya seperti ini nah yang mirip seperti ini mana ini mungkin eh garis ini pas disini ya jadi agak kurang ke sini sedikit gambarnya jadi gambarnya kelihatannya kan saya gambar ulang ini nah gambarnya ini ada kesini sedikit nah bagian sini kabus ini segi empatnya ini segitiga gini nah ini kabus bagian sini tapi garis ini masih ada dari sini masih ada nah dari sini masih ada jadi yang sesuai dengan ini adalah kita lihat gambar mana gambar ini masih oke gambar ini oke gambar ini jelas enggak gambar ini nggak nggak bilang ini garisnya harusnya ada di sini dan ini gambar ini kelihatannya oke ya bisa kita terima jadi sudah gugur dua sekarang ini kita gabungkan gambar yang ini yang atas ya tetap seperti ini ya ada gini ada gini ada gini ya yang bawah akan menjadi seperti ini seperti ini terus ada gini terus ada gini nah garis yang overlapping kita hapus disini garis yang overlapping disini kita hapus ya seluruhnya nah oke mana ini yang sesuai oke ya yang sesuai nah ini enggak terhapus ya jadi apa yang ini jelas enggak mungkin ya ini enggak terhapus jelas nggak mungkin ya sekarang tinggal ini ya bentuknya sama dengan yang yang saya gambarkan ya oke jadi jawaban yang benar adalah yang B ya sekali lagi kita lihat oke yang benar yang B ya yang ini tadi sebentar nah ini salah gara-gara ini kehabus ya baik ini adalah pembahasan untuk nomor 44 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih